musik pulang kampung waruk tambah 10 kilo musik musik Halo, jumpa lagi dengan Mini in California saat ini saya sedang berada di sebuah restoran di Yogyakarta bersama dengan keluarga ku yang berada di Yogyakarta sembari menikmati makan malam walaupun hidangannya sederhana tapi nikmat rasanya malam ini yang hadir disini hanya ada satu kakak, dua adik dan ponakan-ponakan ku itu pun tidak semuanya di momen seperti inilah yang selalu aku rindukan karena jarang sekali kita bisa berkumpul dan makan bersama apalagi setelah setelah tujuh tahun tidak bertemu ini buah salak adalah salah satu buah favoritku walaupun bukan musimnya tapi tetap ada buah yang dijual aku tidak henti-hentinya menikmati buah salak ini sepanjang jalan ke rumah buleku sewaktu masih ada kesempatan jadi aku makan terus rasanya manis sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selama berada di desaku aku sangat menikmati makanan khas desaku yang dijual di pasar tradisional dan kebetulan pasarnya juga ada di depan rumah kita inilah makanan bong desa ini tumis melinjo pakis, toge, peti dan cabai merah merah merona tumis tempe, rencak, peti dan cabai merah lagi tempe bacem yang manis semanis diriku bercanda tumis jagung muda kaprik, kembang kol bakso, petik lagi dan cabai hijau kule jengkol inilah yang susah dicari dan tidak ada di California jadi selamat di kampung aku bisa menikmati sepuasnya ini sayur nangka dan daun melinjo yang pakai santan ikan, mila, mila cumpu pedas ini kandu tempe tahu bacem jengkol yang paling terkenal ini bagi bucuk itu gorengan terus ikan asin layur petong ini bumbunya bumbu kacang terus ini sayur rebung-rebung ini ini yang apa sih sayur apa lompong-lompong mbaknya jualan nih mbak kenalin namanya siapa mbak itu kan mbak kumun yang paling cantik enggak ratna wakti yang cantik itu kan oke jualan nih nama-nama sop tiki-tiki sayur obo kik nuk hondok piki ikan tongkol kan tahu tahu dong butin Oh ini ini yang terkenal low-carb Oh ya ini kepala ayam ini ayam kampung ya kampung-kampung jago-kampung jago-kitempe buncis sama kulit melinju ini eh lompong ini gorengan bakwan bawangin ini godong gandul godong gandul ekoes anad dweertora juga godong gandul kokodong gandul main ba kita karena beda ada di putendo goreng ue 5000 ue iya godong gandul ini mbak nyang jalan cantik Oh iya ini nasi bucu Karofo coba lihat sama deketin one-one-one-one-one-one-one-one-one sekali di sini apa gue di sini wortel sama tambah Oh terus bucune isinya apa kelapa sama sayur gori kelapa sayur gori terus sama udah sama daun singkong Oh daun singkong segel bucu adalah salah satu ciri khas makanan di desaku cara membuat nasi bungkus udah tentu dibungkus dengan daun pisang ya diisi dengan sayuran dan parutan kelapa nanti kalau aku udah di California akan aku share videonya cara membuat nasi segel nasi bucu segel jagung ini terbuat dari jagung yang dikukus pakai air sedikit parutan kelapa dan garam terus setelah matang di bulat-bulatin kita bilangnya namanya disini klontong klontong jajanan pasar ada nogosari putu ayu kue lapis kucur bakpao ala deso dan kalau jajanan seperti ini aku bisa bikin sendiri juga di California bahan-bahannya muda-bahannya muda didapatkan kita masih lihat bobor daun jipang waduh enak eh masih ini makanannya lengkap deh kenyang pulang kampung warok tambah 10 kilo hahaha cuan game mas kita masih lihat bobor daun Pak tutur bak tutur bak tutur lokasinya di pojokan alun-alun ponosok tempe kemul terkenal di Bonosobo tempe apa sini mendoan ya tempe kemul ini tempe selimut sama paku selimut Oh ini yang paling terkenal nih ngomong-ngomong sini apa mau bu nasi nasi sayur 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 nopal sayur tuh jawa kol jawa terus rempah 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 terus udah udah kugus bareng kugus bareng terus lauknya nih ada telur apa namanya kol pacem ayam pacem telur dadar tempe pacem tahu pacem mie goreng tempe orek ini kemul tempe kemul tahu tahu kemul makan segom gunung ini yang aku tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun sama telur 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 pindang ada telur dadar ada ayam ayam apa kesennya ayam pacem sama tempe ini tempe kemul nih tempe kemul yang paling terkenal hmm bismillahirrahmanirrahim ingat 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 Terima kasih.